Aktivis hak asasi manusia atau HAM, Haris Azhar, dituntut pidana 4 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Bin Sarpancaitan. Jaksa penuntut umum menilai, Haris terbukti secara sahda meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencemaran nama baik. Dituntut pidana 4 tahun penjara, Haris juga dituntut dendal sebesar 1 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Bin Sarpancaitan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Jaksa penuntut umum memberikan 5 poin memberatkan saat menuntut Haris. Pertama, Haris disebut tidak mengakui menyesali perbuatannya. Kedua, Haris dinilai telah mengaplikasikan akun Youtube atas nama Haris Azhar secara tidak patut dan tidak bijak. Ketiga, terdakwa dalam melakukan tindak pidananya telah berlindung dan seolah-olah mengatasnamakan pejuang likuangan hidup. Keempat, Haris dinilai tidak bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung dan bersikap merendahkan martabat pengadilan. Sementara kelima, Haris disebut memati kegaduhan selama proses persidangan berlangsung. Jaksa menyebut tidak ditemukan adanya hal-hal meringankan atas perbuatan pidana terdakwa. Nanti kan dua minggu lagi kita bikin pedo yang kita urai di pembelaan itu berbagai hal lagi. Soal alat bukti, soal saksi-saksi mereka, soal alat perkayasannya, bagaimana, macam-macam, soal ketipan, rujukan-rujukan jaksa yang tidak tepat, yang lucu. Itu nanti semua kita sampaikan di dua minggu lagi pada sesi pembacaan flagel dan kampede. Dalam kasus ini, Haris dan Fathia didakwa mencemarkan nama baik Luhut Minsar Pancahitan. Pernyataan Haris dan Fathia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris dinilai telah mencemarkan nama baik Luhut. Sementara itu, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Fathia Mauli Dianti, hukuman tiga tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.